Segera download Quran Tadabur, tafsir dalam genggaman Anda. Tadi malam tersebut. Antara ciri maknawi yaitu seorang merasa tenteram pada malam tersebut. Suasana semangat untuk beribadah. Apalagi malaikat banyak urun ke malam tersebut. Sehingga seorang tiba-tiba merasa dirinya semangat. Lebih khusus sholatnya, lebih tenteram baca Qur'annya. Sebagian orang baca Qur'an setengah jam sudah capek. Gak tahu kenapa. Gak bisa terus-terusan capek, tapi ingin ngobrol. Ada orang seperti itu. Ada orang semangat baca Qur'an sehari penuh gak jadi masalah. Artinya tenteram, artinya nikmati baca Qur'an tersebut. Pada malam itu, seorang merasa ketenteraman, kelezatan beribadah. Di malam tersebut. Sebenarnya orang bilang, oh sepertinya di malam. Kok bisa ya? Malam saya diterima dari malam. Jadi dia merasa tenteram untuk beribadah. Itu ciri-ciri. Ada pun ciri-ciri besoknya. Disebutkan bahwasannya matahari terbit tidak terlalu terang. Agak lembut. Lembut. Tidak terlalu terang. Tidak terik di pagi hari. Kemudian juga. Datuk kadar di malam hari. Di antara ciri-cirinya. Itu malamnya lebih terang. Malamnya lebih terang. Tetapi ciri ini. Ciri ini sudah tidak bisa kita terapkan di kotanya. Bagi orang yang tinggal di kampung-kampung. Dia bisa melihat hal tersebut. Padahal batuk kadar kan bukan malam-bulan pun nama. Tetapi malam tersebut terasa lebih terang. Tapi kalau di kota tidak bisa. Karena terang itu dari lampu. Terang itu dari lampu. Saya kemarin ke Perkemahan Cibubur namanya anak-anak. Di penghujung bulan Syakban. Harusnya kan bulan sangat kecil. Tidak ada penghujung bulan Syakban. Mau masuk Ramadan. Kalau tidak salah dua hari sebelum Ramadan. Ternyata langit terang. Lampu Jakarta bikin langit. Terang. Terang ya. Padahal bukan bulan. Padahal bukan bulan Purnama ya. Jadi susah kalau melihat ciri. Dari teluk kadar itu malam lebih terang. Itu susah kita terapkan di kota. Kalau ingin kita ke kampung. Jadi saya ulangi ciri teluk kadar. Kalau di malam hari. Malam terasa lebih terang. Kemudian tidak ada angin yang lebih terang. Bapak kencang. Kemudian seorang lebih nikmat. Beribadah di malam tersebut. Adapun keesokan harinya. Yaitu matahari terasa lebih lembut. Sinar matahari tersebut ya.